Nah jika beberapa hari lalu aku berbagi share panen setek tanaman jenis ini Ini udah aku angin-anginkan beberapa hari Sebenernya cukup sehari aja kita angin-anginkan Kemudian kita tanam Cuman kemarin aku kelupaan Jadi habis nyetek tak taruh sini karena ada sesuatu ada yang manggil gitu ya Tak tinggal eh lupa sampai 2 hari Dan selama 2 hari itu ternyata gak mati loh Tapi ini di dalam greenhouse ya Di dalam greenhouse dan agak redup Kebetulan yang agak redup tapi gak panas banget Gak panas menjengat Jadi ini langsung akan aku propagasi guys Ini akan aku pinggir-pinggirkan dulu Aku akan propagasi di tengah-tengah sini aja Karena kan udah ini kan Udah banyak Ini penuh ya sebenernya Cuman tuh aku udah gak punya tempat lagi Jadi aku propagasinya di tengah-tengah sini aja Ya seret Dan ini kemarin yang aku stackin Yang aku stackin juga udah mulai kembali subur gitu Udah cuman kalau kayak gini sih Yang jelas Untuk nanamnya gak ada cara khusus juga Aku biasanya cuman asal ceblokin gitu aja Biasanya akan udah tumbuh Cuman gak semuanya bisa berakar Agar bisa berakar itu Teman-teman memastikan bahwa batangnya udah seperti ini nih Nah udah seperti ini Jadi lukanya itu bener-bener lukanya udah kering Kalau lukanya masih basah Jangan dulu teman-teman bisa diangin-anginkan dulu Kalau udah kering gini Dia aman Tidak mudah busuk Ini semuanya udah kering kan Jelas udah kering lah dua hari Cuman aku kira dia itu Kalau aku angin-anginkan Lebih dari satu hari lebih itu Bayanganku tuh dia akan mati Gosong gitu ya Ternyata dia masih bisa bertahan Mungkin karena dia juga punya Menyimpan air ya di batangnya ini Jadi gak mudah mati Kalau gak segera ditanam Jadi ini langsung kita tanam aja Gak ada yang special Jadi langsung ceblok-ceblok gitu Dan video ini cukup sekian Ada kurang dan lebihnya Mohon maaf Gak ada baiknya diambil Gak ada Buang aja Dan jangan lupa untuk like, komen, share Dan subscribe-nya Bye-bye 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 Bye-bye